Hal tersebut disampaikan Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak Parhan Hidayat saat pres rilis pengungkapan narkoba di Mapolda, Kalimantan Barat, Jumat Siang. Sel khusus merupakan sel untuk warga binaan dengan kasus berat seperti terorisme, radikalisme, bahkan pelaku narkoba. Mereka disel, tidak diberikan hak untuk berkunjung. Pokoknya mereka dikurung dalam berdang amaku tertentu. Berapa hari sempurna bisa jumpa? Biasanya ada sampai satu bulan. Kita coba, karena memang aturan sih ya. Seminggu, nanti diperpanjang lagi. Tapi ini kondisinya beda sekarang. Aturan itu bukan dilanggar ya. Tapi daripada kita menambah masalah, lebih kita hukuman itu ditambah. Penempatan warga binaan dihususkan bertujuan untuk memutus mata rantai jaringan narkotika di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Rosy Lizar melaporkan.